Sahabat Tani Indonesia meninjau lokasi demplot petani pinaan di Desa Wonerjo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong program pemerintah untuk mengujudkan ketahanan pangan nasional. Padi yang menggunakan pupuk organik terbukti tumbuh merata dan dijauhi hama. Terlihat jelas, padi yang menggunakan pupuk organik nasional atau Pornas. Beda dari padi yang diberikan pupuk kimia, selain padi tumbuh merata juga bulir padi lebih banyak dan padat berisi. Ya, hari ini kita datang ya yang kedua kalinya. Yang pertama kita datang mendemplot, memberikan contoh kepada para petani yang ada hari ini. Dan hari ini ternyata terbukti hasil demplot di Kabupaten Kebumen ini, hasilnya sangat bagus sekali. Bulirnya padat dan tidak ada yang kopong gitu ya. Sudah terlihat semua dengan sekelilingnya yang tidak memakai Pornas. Harapan ke depan dengan hasil yang ada ini, kami dari Sahabat Tani mengharapkan agar seluruh petani-petani yang ada di Kebumen memakai Pornas. Dengan hadirnya Pornas di tengah masyarakat, Sahabat Tani Indonesia semakin kuat mendorong program pemerintah dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan suasembada pangan. Juga pemerataan makanan sehat dan bergizi. Ya, jelas sehat. Ya, padat diberikan pupuk atau nutrisi organik. Kan tubuh manusia itu organik juga. Jadi selaras kami mendukung program pemerintah untuk makanan sehat bergizi. Ade Adrian juga menambahkan Sahabat Tani turut serta Semarakan Hood RI ke-79 tahun. Sahabat Tani Indonesia memberikan subsidi harga pupuk Pornas sampai 50% pada pembelian pupuk bantuan langsung atau bersubsidi. Sampai jumpa di video selanjutnya.